Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para peserta kompetisi Sain Madrasah Online Nasional 2020 yang berbahagia. Sebentar lagi kompetisi Sain Madrasah Online 2020 akan dilaksanakan. Tentunya para peserta KSMO 2020 sudah mempersiapkan banyak hal berkaitan dengan materi maupun teknis ujian. Kompetisi Sain Madrasah kali ini hanya akan dilakukan secara online menggunakan aplikasi KSMO 2020. Berikut akan kami sampaikan panduan bagi peserta menggunakan aplikasi KSMO Online 2020. Langkah pertama peserta harus login menggunakan username dan password yang sudah diperoleh. Masing-masing peserta membuka aplikasi KSMO dan melakukan login aplikasi dengan kode tes dan tanggal lahir sebagai password. Kemudian klik masuk. Login menggunakan kode pendaftar, password menggunakan tanggal lahir dengan format tahun, strip, bulan, strip, hari. Setelah melakukan login dengan benar, maka peserta diminta melakukan persetujuan. Saya menyatakan menjunjung tinggi tata tertib dan peraturan pelaksanaan kompetisi Sain Madrasah Online 2020 dan seterusnya. Silahkan dibaca. Kemudian klik setuju. Setelah itu akan tampil dashboard peserta seperti ini. Akan tampil dashboard peserta seperti yang tampak di layar. Lalu peserta melakukan rekam foto peserta dan kartu ujian. Sebelum melakukan pelaksanaan ujian, peserta wajib mengambil gambar pada dashboard peserta di sebelah kiri sambil menunjukkan kartu pesertanya. Perangkat peserta wajib dilengkapi dengan kamera atau webcam yang berfungsi dengan baik, karena pelaksanaan ujian akan diawasi secara virtual melalui kamera peserta. Pengambilan gambar dilakukan dengan klik ambil gambar pojok kiri bawah, kemudian klik simpan. Bagi yang sudah sukses, akan tampak sebagaimana gambar di samping dan terdapat tulisan, foto peserta dan kartu ujian telah tersimpan. Peserta yang tidak menyimpan kartu simpan tidak dapat melanjutkan ujian KSM Online 2020. Peserta akan memasuki dashboard, peserta jika sudah melakukan login akan tampil ujian yang dapat diikuti peserta dan simulasi untuk melakukan uji coba terhadap sistem CBT. Peserta hanya bisa mulai ujian jika status ujiannya sudah aktif, kemudian klik mulai ujian. Selama ujian berlangsung, kamera akan selalu aktif dan mendeteksi wajah dari peserta ujian. Peserta ujian dilarang meninggalkan perangkat ujian atau tidak terlihat oleh kamera. Orang lain juga dilarang terlihat oleh kamera karena nanti akan terdeteksi lebih dari satu wajah atau wajah orang yang berbeda. Selama ujian berlangsung, peserta wajib terkoneksi jaringan internet yang baik. Internet yang dibutuhkan tidak banyak, kurang lebih kuota 20 MB, karena aplikasi akan mengirim data jika terdapat kejanggalan pada tangkapan kamera peserta, dan beberapa waktu yang ditentukan secara random. Peserta dapat mengikuti ujian dengan mengklik mulai ujian, kemudian masuk ke pertanyaan pertama. Di samping kanan, terdapat peta soal untuk membantu peserta dalam memilih soal. Peserta dapat mengerjakan soal dengan tidak berurutan. Silahkan klik nomor soal yang akan dikerjakan pada peta soal. Peserta dapat memilih jawaban dengan mengklik pada pilihan jawaban yang tersedia. Pilihan yang dipilih akan berwarna biru, dan nomor soal pada peta soal akan berwarna hijau. Peserta dapat mengerjakan soal dengan tidak berurutan. Sisa waktu akan tampil pada pojok kiri bawah dari halaman ujian peserta. Ujian akan berakhir jika waktu telah habis. Perhatikan, pojok kiri bawah itu adalah sisa waktu mengerjakan. Peserta dapat menyelesaikan ujian sebelum waktu habis dengan mengklik pada tombol selesai ujian pada peta soal, kemudian klik selesai pada halaman tengah ujian. Dan akan tampil pop-up untuk konfirmasi selesai ujian. Ujian yang telah diklik selesai tidak dapat diulang lagi, tidak dapat dimulai lagi, maka harap berhati-hati. Peserta yang sudah selesai ujian akan kembali ke halaman dashboard dengan status ujian yang sudah selesai. Peserta dapat keluar atau lockout dari aplikasi dengan klik tombol keluar. Jangan lupa keluar atau lockout sebelum meninggalkan lokasi tes. Demikian panduan singkat penggunaan aplikasi KSM Online 2020 untuk peserta siswa-siswa madrasah MI, MTS, MA seluruh Indonesia. Mudah-mudahan sukses mengikuti KSM Online tahun 2020 ini. Selamat belajar, selamat mempersiapkan teknis, mudah-mudahan sukses mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian yang kami sampaikan, mohon maaf banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.